. Mendengar pertanyaan Raja Zhao Zong, seseorang segera menghampiri dan menceritakan apa yang terjadi. Tuan Zhao. Melihat kedatangan Raja Zhao, Wang Dong Cheng bertindak seolah-olah dia telah melihat bala bantuan. Dia segera mengeluh dan berteriak, cepat tangkap bajingan pelanggar hukum ini. Dia sebenarnya berani memulai perkelahian di markas besar perusahaan raksasa. Ini hanya mengabaikan aturan perusahaan raksasa. Dia bahkan tidak menempatkan aturan perusahaan di matanya. Jika kita tidak menghukum bocah ini dengan keras, di masa depan, apakah masih ada orang yang mau mendengarkan perusahaan raksasa kita? Suaranya tegas dan dia meminta perusahaan raksasa untuk menghukum Xia Ping. Diam. Zhao Zong dengan dingin berbicara, saya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Apakah Anda pikir Anda berada di pihak yang benar hanya karena Anda berbicara lebih keras? Siapa yang memberi Anda hak untuk mempertanyakan seorang guru evolusi? Anda tidak memiliki bukti namun Anda berani menyebarkan rumor dan menghina reputasi seorang guru evolusi. Anda seharusnya dianggap beruntung karena kami tidak langsung membunuh Anda. Anda benar-benar berani mengeluh. Karena kelakuanmu yang keji hari ini, kamu tidak perlu ikut serta dalam ekspedisi ini. Kemasi barang-barangmu dan pulanglah. Dia mengusir Wang Dong Cheng keluar dari tempat ini. Apa? Mendengar ini? Ekspresi Wang Dong Cheng berubah drastis. Bagi seorang guru evolusi, ekspedisi ini hanyalah sebuah peluang besar. Itu setara dengan orang biasa yang menjadi kaya dalam semalam. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Kini, dia justru diusir dari ekspedisi ini. Ini hanya mematikan jalannya untuk menjadi raja. Dia benar-benar gila. Dia tidak menyangka Zhao Zong benar-benar berani melakukan ini. Tuan Zhao Wang Dong Cheng segera mengutuk, Kamu tidak bisa melakukan ini? Saya adalah anggota keluarga Wang. Nenek moyang keluarga Wang saya memiliki hubungan dengan perusahaan raksasa, dan saya juga telah memberikan kontribusi besar kepada perusahaan raksasa. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Hanya karena aku menyinggung Abe Start, kamu sebenarnya ingin mengusirku dari ekspedisi ini? Ini terlalu konyol. Apa otak ibumu kebanjiran air? Jika leluhur Wang Klan saya mendengar berita ini, apa yang akan dia pikirkan? Ini tidak adil bagi Wang Klan saya, tidak adil. Dia hanya marah dan tidak peduli dengan hal lain. Semua orang tercengang. Siapa sangka Wang Dong Cheng berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Dia bahkan memarahi Raja Zhao karena air membanjiri otaknya. Nyalinya tidak terbatas. Apa yang memberinya keberanian seperti itu? Bang! Zhao Zong tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menamparkan Wang Dong Cheng dengan telapak tangannya, seperti raksasa yang menghancurkan seekor semut. Wang Dong Cheng pingsan di tanah dengan satu tamparan. Mulutnya berbusa, dan matanya memutih. Dia tidak dapat berbicara lagi. Diperkirakan dia tidak akan bisa bangun selama beberapa hari. Seret dia pergi. Katakan padanya bahwa Wang Dong Cheng mengundurkan diri dari operasi reruntuhan karena ketidaknyamanan fisik. Zhao Zong berdiri dengan tangan di belakang punggung dan membutuhkan kata-kata. Para penjaga di sampingnya segera melangkah maju dan membawa Wang Dong Cheng pergi. Segera, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Para Master Jing evolusi di sekitarnya semuanya menggelengkan kepala. Tidak disangka dia berani menghina seorang raja. Apakah dia tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Beruntung dia hanya pingsan. Beberapa raja pemarah dan langsung membunuh Wang Dong Cheng, menjamin keluarga Wang tidak akan berani mengatakan apapun. Xia Ping diam-diam memperhatikan dari samping dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tahu bahwa mustahil membunuh orang idiot ini di markas besar perusahaan raksasa. Lagi pula, ada raja di sekitarnya. Sekarang dia telah mengusir pihak lain dari operasi reruntuhan, itu sudah cukup untuk membuat pihak lain menyesalinya. Dia mungkin akan marah selama beberapa tahun ke depan, bertanya-tanya mengapa dia begitu bodoh melakukan hal seperti itu. Baiklah, meski ada beberapa gangguan, itu tidak terlalu menjadi masalah. Zhao Zong dengan sungguh-sungguh berkata, saya yakin semua orang sudah mengetahui hal ini. Kali ini, perusahaan raksasa berencana membuka reruntuhan ke-88. Kehancuran ke-88. Mata Xia Ping berbinar. Dia tahu bahwa jumlah reruntuhan mewakili urutan penemuan. Ini tidak berarti bahwa semakin awal reruntuhan ditemukan, semakin baik. Lagipula, jika ditemukan lebih dulu, reruntuhannya pasti sudah lama dieksplorasi oleh orang lain. Semua harta karun di dalamnya akan diambil, dan tidak akan ada harta tersisa untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu, semakin lama reruntuhan itu ditemukan, akan semakin baik. Akan ada lebih banyak harta yang tersisa di dalamnya. Meskipun reruntuhan ke-88 bukanlah yang terakhir ditemukan, namun juga bukan yang pertama. Masih banyak harta yang tertinggal. Berita ini menyebabkan banyak Master Evolved Jing menjadi bersemangat. Reruntuhan ke-88 sangat istimewa. Berbeda dengan reruntuhan berbahaya lainnya. Reruntuhan ini khusus digunakan untuk menyeleksi elit. Mirip dengan ujian. Zhao Zong melanjutkan, Namun, ujian ini sangat berbahaya. Jika seseorang tidak lulus ujian, Master Jing evolusi yang masuk akan mati tanpa kecuali. Tentu saja, setelah lulus ujian, akan ada banyak keuntungan. Tergantung pada tingkat kesulitan ujiannya, ada yang akan mendapatkan harta karun, ada yang akan mendapatkan seni pamungkas yang tak tertandingi, dan ada yang akan mendapatkan ramuan berharga. Bagaimanapun, mereka yang lulus ujian akan memperoleh manfaat besar, sehingga kekuatan mereka meningkat pesat. Dia menjelaskan beberapa informasi orang dalam tentang Reruntuhan ke-88. Tuan Zhao, karena itu masalahnya, apa sebenarnya pemeriksaan Reruntuhan ke-88? Seseorang bertanya. Zhao Zong menggelengkan kepalanya. Kehancuran ini mengharuskan pemeriksaan tersebut dirahasiakan. Oleh karena itu, mereka yang ikut serta dalam pemeriksaan tersebut semuanya bungkam. Tidak ada satupun isi pemeriksaan yang bocor. Oleh karena itu, jika saatnya tiba, kalian hanya bisa mengetahuinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membantumu. Ia mengaku juga belum mengetahui apa isi pemeriksaannya. Setiap orang tidak berdaya dan merasakan sedikit ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Meskipun imbalan untuk memasuki Reruntuhan sangat kaya, jika seseorang tidak lulus, mereka akan mati. Konsekuensinya sangat parah. Angka kematian pada pemeriksaan kali ini sangat tinggi. Di atas 50 persen. Zhao Zong memandang semua orang. Oleh karena itu, wajar jika kita merasa takut. Jika ada di antara kalian yang tidak mau berpartisipasi, kalian dapat memilih untuk mundur sekarang. Saya jamin tidak ada yang akan menghentikan kalian. Namun, tidak ada yang gentar, dan tidak ada yang memilih mundur. Semua Master Evolved Jing yang hadir telah mengalami banyak situasi hidup atau mati. Berapa angka kematian 50 persen? Mereka semua pernah berkunjung ke tempat-tempat dengan tingkat kematian 90 persen. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan harta tanpa membayar harga? Ayah mereka bukanlah raja yang tak terkalahkan, jadi mustahil baginya untuk menyiapkan begitu banyak harta untuk mereka tanam. Seperti kata pepatah, mencari kekayaan di tengah bahaya. Tanpa risiko yang besar, seseorang pasti ingin mengejar keuntungan yang tinggi. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Baiklah, karena tidak ada yang mau mundur, ayo berangkat sekarang. Zhao Zong tidak ragu-ragu dan segera pindah. Bawa pesawat luar angkasa keruntuhan ke-88. Saat kamu sampai di sana, seseorang secara alami akan menjemputmu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Pada saat itu, sebuah pesawat luar angkasa turun dari langit. Energi kekosongan bergetar, segera menyapu semua Master Evolved Jing di Alun-Alun, termasuk Xiaoping, dan memindahkan mereka ke dalam pesawat ruang angkasa. Suara mendesing. 852. Ini adalah pulau besar yang terletak di kedalaman laut tak berujung. Pulau itu sangat besar, dan terdapat pepohonan rimbun di mana-mana, seperti hutan purba. Ada monster tirani di mana-mana, dan dipenuhi aura zaman prasejarah. Namun karena reruntuhan ke-88, pulau ini telah lama diduduki oleh pasukan manusia. Sebuah pelabuhan dan kota kecil telah dibangun di sana. Ledakan. Pesawat ruang angkasa yang membawa Xiaoping dan yang lainnya dengan cepat tiba di pulau ini, sampai ke pangkalan, dan mendarat. Semua orang keluar dari pesawat luar angkasa. Halo semuanya. Orang yang keluar untuk menyambut Xiaoping dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan pisau besar di punggungnya. Dia memancarkan aura liar dan ganas, seperti beruang hitam. Dia memperkenalkan dirinya. Saya Linggu Oliang, penanggung jawab reruntuhan ke-88. Selamat telah datang ke reruntuhan ke-88 untuk berpartisipasi dalam uji coba. Kami telah mempersiapkannya sejak lama. Sekarang, ikuti saya masuk. Tanpa basa-basi, Linggu Oliang langsung meminta semua orang untuk mengikutinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Xiaoping dan yang lainnya mengikuti di belakang Linggu Oliang. Keamanan di sekitarnya sangat ketat, dan Tuan Tirani ada di mana-mana. Sepertinya ada raja yang menindas mereka. Ada penjaga setiap lima langkah, dan ada kamera di mana-mana. Ada juga sistem pertahanan laser yang beroperasi. Begitu musuh ditemukan, mereka akan langsung membunuh mereka tanpa kecuali. Bisa dikatakan reruntuhan ini diawasi dengan ketat. Bahkan seekor lalat pun akan terbunuh jika ingin masuk. Perlindungan reruntuhan bahkan lebih ketat daripada perlindungan Presiden. Mereka berjalan ke dasar logam yang seluruhnya terbuat dari logam paduan titanium. Sepanjang perjalanan, mereka melewati lorong logam dan berbelok ke sana kemari sebelum akhirnya sampai di sebuah aula di bagian terdalam pangkalan. Aula ini juga sangat misterius, seolah-olah itu adalah markas yang dikendalikan komputer. Ada komputer optik di mana-mana, dan ada layar besar di dinding. Potongan informasi yang tidak dapat dipahami orang terus-menerus muncul. Banyak anggota staff yang menganalisis dan mempelajari di sini untuk memecahkan misteri pangkalan ini. Bagaimanapun, teknologi pangkalan ini berada di luar zaman ini, mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak terbayangkan. Bahkan jika mereka tidak dapat memecahkan sistem pertahanan seluruh basis reruntuhan, mereka akan selalu mendapatkan banyak teknologi berguna jika mereka mempelajarinya dengan cermat. Faktanya, teknologi manusia di planet Yan Huang terus berkembang dengan cara ini, mempelajari teknologi dari setiap basis reruntuhan, mencerna, dan bahkan berinovasi. Mereka di sini. Akhirnya, seseorang ada di sini. Selamat datang, Grandmaster, di pangkalan reruntuhan ke-88. Tidak perlu menyambut mereka. Tidak lama kemudian, hanya setengah dari Grandmaster di sini yang akan bertahan. Jika kita menyambut mereka sekarang, kita akan mengirim mereka besok. Diam, tak seorang pun akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Bahkan jika itu masalahnya, kamu tidak boleh mengatakan hal yang tidak masuk akal. Maaf, aku hanya bercanda untuk mencairkan suasana. Hidupkan pantatku. Bagaimana kita bisa menghidupkan suasana ketika sudah ada orang mati? Perhatikan. Di aula juga banyak anggota staff. Ketika mereka melihat siaping dan yang lainnya muncul, mereka semua langsung berbicara, memandang siaping dan yang lainnya seperti panda. Banyak Grandmaster yang terdiam. Kelompok anggota staff ini terlalu kejam. Meskipun beberapa dari mereka membela mereka, mereka sepertinya berpikir bahwa lebih dari separuh dari mereka telah tewas, sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Maaf, para bajingan ini sudah lama tidak bertemu orang asing, jadi mulut mereka agak besar, tapi mereka pasti tidak punya niat buruk terhadapmu. Lingguol yang memandang siaping dan yang lainnya dan tersenyum. Tapi kenyataannya uji coba di markas reruntuhan ini memang sangat berbahaya. Angka kematiannya lebih dari 50 persen, dan yang lemah lebih dari 90 persen. Selama beberapa dekade, saya telah melihat banyak sekali Grandmaster yang berhasil, dan saya juga telah melihat banyak Grandmaster dengan masa depan yang tak terbatas mati. Jadi apakah Anda ingin masuk atau tidak, itu terserah Anda. Ekspresinya sangat tenang saat menyatakan fakta ini. Namun, tidak ada satupun Grandmaster yang hadir mengatakan apapun. Mata mereka sangat tegas, karena mereka sudah ada di sini, bukan giliran mereka untuk mundur, jadi mereka tidak memilih mundur. Baiklah, kalau begitu, ayo kita buka reruntuhannya. Setelah beberapa tepukan, Lingguol yang bertepuk tangan. Segera, beberapa anggota staff di sampingnya mulai mengetik di komputer optik. Dong. Segera, dinding logam di seberang mereka terbelah, memperlihatkan lorong melingkar. Namun, bagian ini ditutupi oleh layar cahaya putih. Ada fluktuasi energi yang lembut, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalam lorong itu. Ini adalah jalan menuju reruntuhan ke-88. Lingguol yang menunjuk ke jalan melingkar. Begitu kamu masuk, itu berarti persidangan telah dimulai. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan mati di dalam, dan tubuhmu tidak akan dikeluarkan. Jika kamu berhasil, kamu mungkin akan kembali dalam waktu satu bulan. Kami menyebut pintu ini gerbang neraka. Begitu Anda masuk, hidup dan mati Anda tidak pasti. Saya hanya bisa mendoakan semoga Anda beruntung. Banyak Grandmaster yang terdiam. Meskipun mereka sudah siap secara mental, mereka masih merasakan tekanan yang besar ketika sampai pada akhir. Apakah ini ujian reruntuhan di mana hidup dan mati seseorang tidak pasti. Ada teror besar antara hidup dan mati. Belum lagi Grandmaster, bahkan Raja pun tidak akan bisa memahaminya. Aku masuk dulu. Siaping adalah orang pertama yang berbicara. Setelah itu, dia mengabaikan yang lain dan melangkah ke pintu masuk reruntuhan terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan dari anak muda, pemberani dan tak kenal takut. Saya masih bertambah tua. Ketika semuanya berakhir, saya sebenarnya sedikit takut. Ada teror besar antara hidup dan mati. Mungkin saya bisa menggunakan teror ini untuk menerobos ke alam Raja. Saya harap kalian semua beruntung. Saya juga akan masuk. Setelah saya berhasil, mari kita semua minum bersama. Melihat Siaping, Grandmaster termuda, juga masuk, banyak Grandmaster yang tampak lega. Mereka akhirnya melepaskan tekanan di hati mereka dan berjalan masuk satu per satu tanpa ragu-ragu. Hanya dalam beberapa menit, semua Grandmaster telah melangkah ke lorong reruntuhan. Dengan sekejap, lorong itu ditutup, dan tembok emas ditutup kembali. Hmm. Saat Siaping melangkah ke lorong reruntuhan, dia segera merasa dikelilingi oleh banyak energi. Dalam sekejap, dia dipindahkan ke sebuah alun-alun besar. Alun-alun itu sangat besar, seperti arena pertarungan. Tidak ada apapun di sekitarnya. Tempat apa ini? Siaping menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, waspada terhadap bahaya di sekitarnya. Hal yang sama terjadi pada Grandmaster lainnya. Satu demi satu, mereka diangkut ke ruang yang luas dan semuanya dipisahkan. Dong. Segera, seberkas cahaya putih besar turun dari kehampaan dan mengenai tubuh Siaping. Namun, itu tidak memiliki kekuatan ofensif apapun. Itu seperti sinar matahari, membuat orang merasa hangat. 853. Siaping berdiri diam di tempatnya dan tidak bergerak. Dia tahu bahwa ini mungkin merupakan prosedur ujian dari uji coba peninggalan, dan dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia bertindak gegabuh, jadi dia tidak bergerak. Penantangnya berada di alam kekuatan tertinggi tingkat keempat, berusia 19 tahun, dan rasnya adalah manusia. Mulailah menguji kebugaran jasmani. Tingkat kekuatan, SSS. Tingkat kecepatan reaksi saraf, SSS. Tingkat kecepatan, SSS. Tingkat jiwa, SSS. Tubuh tak bernoda, konstitusi sempurna. Garis keturunan tubuh, bip-bip-bip, tak terukur, tak terukur, di luar jangkauan deteksi sistem. Sistem telah menentukan bahwa dia memenuhi uji coba tingkat tertinggi. Segera mulai. Segera, ruang sunyi dipenuhi dengan bunyi alarm pada saat ini. Saat kondisi fisik Siaping terdeteksi, bahkan suara mekanis pun kini memiliki jejak emosi manusia, seolah-olah sangat terkejut dengan kondisi fisik Siaping, yang membuat pihak lain sedikit terkejut. Ujian tingkat tertinggi, apa-apaan ini, Siaping mengedipkan matanya. Ia tidak menyangka hal tersebut akan terjadi hanya dengan menguji tubuhnya. Tubuh penguasa tertinggi lainnya juga diuji oleh sistem, tetapi tidak ada perubahan dalam suaranya, seolah-olah itu adalah rutinitas dan akan dimulai segera setelah pengujian. Gemuru gelombang-gelombang. Saat ini, seluruh ruangan kembali normal. Tetesan cairan hitam jatuh dari kehampaan dan jatuh ke tanah. Segera, cairan hitam ini dengan cepat mengembun, menyatu menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi sosok manusia. Robot cair. Murid Siaping menyusut. Dia pernah melihat di forum bahwa ada penjaga boneka yang kuat di ruang peninggalan, semuanya adalah robot cair. Mereka dikondensasikan oleh cairan khusus, yang dapat dibagi dan didispersikan, dan sangat keras. Para penjaga ini tidak dapat dibunuh dengan cara biasa. Hanya dengan menghancurkan intinya barulah mereka mati. Selain itu, robot cair ini mahir dalam seni bela diri, tidak kalah dengan master kekuatan tertinggi seni bela diri manapun. Bahkan karena mereka tidak punya emosi, gerakan mereka bahkan lebih menakutkan. Setiap gerakan dilakukan dengan cara yang paling akurat dan efisien, dan tidak akan pernah menyanyiakan kekuatan apapun. Itu seperti kontrol komputer, mencapai keadaan yang sangat sederhana. Saat ini, ada 18 robot cair tersebut. Mereka mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangan mereka. Tubuh mereka memancarkan niat pedang yang kuat, seolah-olah mereka telah menembus langit, yang sangat menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Robot cair ini sama sekali tidak berbicara dengan siaping. Dalam sekejap, mereka menyerang dan menebas dengan pedang mereka. Tiba-tiba, pedang ki yang menakutkan ditebas, cukup kental untuk menembus segalanya. Apalagi kecepatannya luar biasa cepat, mencapai lima kali kecepatan suara. Pada kecepatan ini, itu akan mencapai dia dalam sekejap mata. Seorang Grandmaster biasa bahkan tidak akan bisa bereaksi tepat waktu dan kemungkinan besar akan dipenggal. Mati. Siaping membalik tangannya dan menjalankan skill pelindung tubuh utara gelap. Tangannya terbungkus aura yang kuat, dan dia memukul pedang ki dengan tangan kosong. Dong. Segera, pedang ki semacam ini langsung hancur berkeping-keping. Udara berguncang ribuan kali, dan kekuatan telapak tangan tirani membombardir salah satu robot cair. Namun, robot cair itu hanya mundur beberapa langkah dan tetap tidak terluka. Telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan. Siaping tanpa ekspresi, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya, seolah-olah seorang Buddha telah turun. Cahaya Buddha menerangi segalanya saat ia menyerang dengan telapak tangannya, mengandung aura Buddha yang tak tergoyahkan. Dengan keras, robot cair di depannya langsung terlempar sebelum jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan kawah besar berbentuk manusia dengan retakan di sekelilingnya. Belum mati. Murid Siaping menyusut karena dia melihat robot cair itu jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya diratakan oleh kekuatan telapak tangan yang besar dan berubah menjadi selembar kertas logam besar, tetapi seluruh tubuhnya terdiri dari cairan, seolah-olah itu adalah logam dengan ingatan. Dalam sekejap, ia kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang dikatakan internet, jika inti dari robot cair tidak ditemukan, tidak dapat dihancurkan sama sekali atau dibunuh. Siaping juga merasakan sakit kepala karena robot semacam ini. Seperti yang diharapkan dari penjaga reruntuhan, keberadaan yang tidak dapat dibunuh ini saja mungkin telah membunuh banyak musuh yang ingin menyerang. Lagi pula, memotong lengan, kaki, atau bahkan kepala pihak lain tidak ada gunanya. Mereka adalah robot cair dan dapat terlahir kembali kapan saja dan di mana saja. Selama intinya tidak hancur, mereka abadi. Di saat yang sama, 17 robot cair pendekar pedang lainnya juga menyerang. Mereka bergabung pada saat yang sama dan sepertinya membentuk formasi pedang besar. Pedang Ki menyerang, dan cahaya pedang bergetar seperti penggiling daging. Jika Anda berada di dalamnya, Anda akan hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang yang menakutkan ini. Seni Perlindungan Tubuh Utara Gelap Mata Siaping menampakkan cahaya dingin, tangannya berubah menjadi lingkaran, Ki Gong di tubuhnya bergetar, dan Kun Peng besar muncul di belakangnya, membuka mulutnya dan menghisap. Pada saat ini, tubuhnya tampak berubah menjadi lubang hitam besar, menelan dan menggigit, membentuk pusaran udara yang mengerikan, menelan segalanya. Dengan suara yang keras, pedang Ki yang menakutkan ini ditelan oleh Kun Peng dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan seni Perlindungan Tubuh Utara Gelap terlihat jelas. Pada saat yang sama, tubuhnya juga seolah mendapat ribuan guncangan, seperti guntur harimau dan macan tutul, melatih sum-sum tulang, menyerap energi ini sebagai miliknya, dan memperkuat astral Ki tubuhnya. Seolah-olah ini adalah tonik yang sempurna untuknya. Hal seperti itu sepertinya mengejutkan kelompok robot cair pendekar pedang ini. Sistem komputasi sepertinya tidak mengharapkan hal ini terjadi. pedang Ki mereka yang kuat ditelan dalam satu gigitan, dan musuh tidak terluka. Itu terlalu berlebihan. Karena aku hanya bisa membunuh kelompok robot cair ini dengan menemukan intinya, maka aku akan menghancurkan tubuhmu sepenuhnya dan melihat apakah kamu mati atau tidak. Mata Siaping menunjukkan cahaya dingin. Suara naga langit delapan. Wuh, zat yang lengket dan kental. Bukan, dan, ah, 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 ah. Satu demi satu, suku kata keluar. Setelah dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi, seni unik gelombang suara ini bahkan lebih menakutkan. Jejak auman, seperti auman naga sungguhan, memiliki jejak bentuk embryo. Di udara, udara bergetar dan mengembun menjadi suatu zat, seperti gelombang pasang, dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, menyapu ke segala arah. Bang-bang-bang. Segera, robot cair pendekar pedang itu lengah. Tubuh mereka dikejutkan oleh gelombang suara seperti itu ratusan kali, dan struktur internal mereka hancur secara gila-gilaan. Dengan sekejap, ledakan suara yang tajam terdengar. Inti bagian dalam mereka, sebuah bola perak, sepertinya tidak mampu menahan serangan gelombang suara seperti itu. Itu pecah di tempat, seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Segera, robot cair tersebut jatuh ke tanah dan berubah menjadi kumpulan cairan hitam. Apakah mereka akhirnya mati? Melihat robot cair ini menghilang, Siaping juga menghela nafas lega. Tapi sebelum Siaping bisa beristirahat, ruangan berguncang, dan delapan belas robot cair perak muncul lagi di tanah. Mereka semua memegang tombak panjang di tangan mereka, seperti ksatria, dan bergegas mendekat. Lagi. 854. Astaga, Astaga. Robot cair perak itu memegang tombak dan menusuknya. Tombak itu seperti hutan dengan ujung yang tajam, menutup semua gerakan Siaping. Itu seperti hutan duri. Sekali tertusuk, seseorang akan mengeluarkan banyak darah. Faktanya, seluruh tubuh seseorang akan berlubang. Bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Luar biasa. Siaping dapat merasakan bahwa robot cair perak ini juga sangat kuat. Masing-masing dari mereka seperti seorang Grandmaster Tombak, seolah-olah mereka telah tenggelam dalam seni tombak selama beberapa dekade. Jika itu hanya robot cair berwarna perak, mungkin akan sedikit kaku dan akan terbuka sesaat. Namun, dengan 18 orang di antaranya bekerja sama, mereka membentuk formasi tombak yang saling melengkapi. Ini praktis tidak terkalahkan. Ini tidak sesederhana satu tambah satu. Kekuatannya dikalikan beberapa kali lipat. Tombak penekan neraka. Dalam sekejap, dia pun mengeluarkan senjatanya. Bertarung melawan robot-robot yang menggunakan tombak dengan tangan kosong benar-benar tidak menguntungkan baginya, dan dia terkekang dalam segala aspek. Aura neraka yang mengerikan terpancar dari tubuh Siaping. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka dan Asura telah keluar. Udara di sekitarnya tampak berubah menjadi merah darah. Dong. Dengan tusukan tombak, lapisan bayangan tombak muncul di udara. Seolah-olah tombak itu bisa menembus kehampaan. Ujung tombaknya memiliki ketajaman yang tak terbayangkan dan sepertinya tidak bisa dihancurkan. Bayangan tombak bahkan mengaduk udara, membentuk pusaran yang menakutkan. Pusaran tersebut berubah menjadi tali yang mengikat robot cair berwarna perak tersebut. Bahkan jika mereka ingin menghindar, itu tidak mungkin. Membunuh. Siaping berteriak. Niat membunuhnya melonjak saat dia berubah menjadi sipir penjara yang kejam. Dengan tusukan tombak, langit dan bumi berguncang saat menembus tubuh robot cair berwarna perak. Bang. Tombak penekan neraka bergetar dan meletus dengan aura neraka yang menakutkan. Itu sama kejamnya dengan gajah dewa purba, langsung meledakan seluruh robot cair. Bahkan inti dari robot tersebut tidak dapat menahan ledakan yang begitu mengerikan dan hancur berkeping-keping. Robot cair tersebut pun berubah menjadi genangan cairan perak yang dengan cepat meleleh ke dalam tanah dan menghilang. Siaping tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Setelah menembus robot cair berwarna perak dengan satu tusukan tombaknya, dia menyerang berulang kali. Tombaknya seperti naga, menembus 17 bayangan tombak dalam sekejap. Sampai jumpa. Waktu seakan berhenti pada saat itu. 17 robot cair yang tersisa tidak dapat bergerak. Kemampuan komputasi mereka sepertinya tidak memperhitungkan hal ini akan terjadi. Pada saat mereka bereaksi, energi tombak neraka langsung meledak di tubuh mereka. Seolah-olah ada bom manusia yang disergap dan langsung meledak berkeping-keping. Segera, sebuah lubang besar muncul di tanah dan sejumlah besar cairan perak mengalir ke dalamnya, membentuk sebuah danau kecil. Ada yang lain. Siaping berdiri di tempatnya, tombak neraka di tangannya, memancarkan aura liar. Dia tampak seperti asura dari dasar neraka, dewa perang yang tak terkalahkan. Setelah robot cair dengan tombak panjang menghilang, tampaknya ruang percobaan tidak memberi siaping waktu untuk merespons. Dalam sekejap, 18 robot dengan bilah besar muncul. Serangan-serangan seperti itu terjadi gelombang demi gelombang. Beberapa robot memegang kapat besar di tangan mereka. Mereka sangat kuat, dan ketika diayunkan ke bawah, mereka memiliki kekuatan untuk membelah bumi. Beberapa robot mahir dalam pembunuhan. Mereka berubah menjadi bayangan dan terus-menerus mencari kelemahan siaping, ingin memberikan pukulan fatal. Beberapa robot memegang senjata energi dan membombardir dari jarak jauh, mengejar siaping. Setelah ditangkap oleh robot-robot ini, mereka akan ditembak di kepala dan dibunuh. Dan serangan semacam ini terjadi sebanyak 18 kali. Robot yang berbeda menyerang dengan senjata yang berbeda, gelombang demi gelombang, seperti gelombang laut, tidak pernah berhenti. Siaping juga menjalankan seni rahasia abadi yang murni. Seperti batu di laut, tidak peduli bagaimana robot-robot ini menyerang, dia tetap tidak bergerak dan merespons perubahan. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Siaping meninju dan menghancurkan robot dengan sabit dan menghancurkan semua robot lainnya. Seluruh tanah penuh bekas luka, dan ada jejak-jejak mengejutkan di mana-mana, seolah-olah telah dibaptis oleh ratusan rudal. Ho, siaping menarik nafas dalam-dalam, dan ada keringat tebal di dahinya. Bahkan jika kekuatan fisiknya berada di luar batas, menghadapi begitu banyak serangan, dia tidak bisa menahan nafasnya. Diperkirakan jika dia tidak memiliki teknik perlindungan tubuh utara gelap, dia dapat menyerap kekuatan musuh-musuh ini dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan kemampuan tempur jangka panjangnya sangat kuat. Jika itu adalah Grandmaster lain, dia pasti akan mati. Namun, pertempuran sengit seperti itu juga memberikan manfaat besar bagi siaping. Dia merasakan energi aura di tubuhnya melonjak, menyempurnakan kekuatan obat yang tersimpan di tubuhnya. Sepertinya dia hendak menembus titik akupuntur dan memperkuat energi aura di tubuhnya. Dingdong gelombang-gelombang. Saat robot terakhir mati, suara mekanis terdengar di udara. Selamat, pengambil uji coba. Kamu telah melewati putaran pertama uji coba kematian. Kamu punya waktu satu jam untuk istirahat. Selanjutnya adalah putaran kedua uji coba kematian. Setelah lolos, penantang memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari sekte bintang ini. Ada uji coba kematian putaran kedua. Awalnya, ketika mendengar suara mekanis ini, Xiaoping berpikir bahwa persidangan akhirnya berakhir, tetapi siapa sangka ini baru permulaan, masih ada putaran kedua. Uji coba putaran pertama saja sudah begitu menakutkan, betapa menakutkannya putaran kedua. Namun, apa maksud dari sekte bintang segudang ini? Mungkinkah dia adalah penguasa sebenarnya dari reruntuhan ini? Mengapa saya belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya? Mata Xiaoping berkedip, dia merasa bahwa seiring berjalannya persidangan, dia tampak semakin jelas tentang wajah sebenarnya dari pangkalan ini. Mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Setengah jam berlalu dalam sekejap. Waktunya habis, sidang putaran kedua dimulai. Tiba-tiba, Xiaoping mendengar suara mekanis ini. Ledakan gelombang. Terlepas dari apakah Xiaoping setuju atau tidak, sejumlah besar energi langsung membungkus tubuhnya, dan pada detik berikutnya, dia dipindahkan ke ruang lain. Tempat apa ini? Xiaoping berdiri di tanah dan mendapati dirinya berada di tempat di mana dindingnya terbuat dari kristal, dan dinding kristal itu diukir dengan banyak pola rumit dan misterius, serta karakter kompleks yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Matanya melihat pola misterius ini, dan dia merasa pusing, dan tiba-tiba menemukan bahwa jiwanya sepertinya ditarik ke dunia seni bela diri misterius oleh pola-pola ini. Sesosok cahaya menampilkan seni tertinggi yang tiada taranya. Setiap gerakannya mengandung kekuatan yang menakutkan. 855 Misi sudah dimulai. Xiaoping tampak bingung. Meski misinya telah dimulai, apa sebenarnya misi uji coba ini? Sebelum Xiaoping sempat bertanya, suara mekanis terdengar lagi, ada gambar dan kata-kata yang terukir di dinding. Ini adalah teknik dasar dari Sekte Bintang Segudang, Seni Pemandu Bintang. Setelah kamu berhasil mengolahnya, kamu dapat menarik kekuatan bintang-bintang di langit. Jika kamu mengolahnya ke tingkat yang tinggi, kamu dapat membuat bintang-bintang menari bersamamu dalam satu tarikan nafas, mengembun menjadi tubuh bintang segudang, dan menjadi tubuh bintang segudang. Putra Bintang Jika kamu mempelajari teknik ini dalam waktu satu tahun, kamu dapat meninggalkan markas ini. Namun, jika kamu gagal dalam penilaian, kamu akan mati. Tentu saja, selama tahun pembelajaran ini, pangkalan akan memberi Anda air dan makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar Anda. Xiaoping melihat ke dinding dan mengamatinya lagi dengan cermat. Ada banyak pola tubuh manusia di sana. Ada ribuan gambar, dan setiap gambar disertai dengan sejumlah besar penjelasan kuno, yang bukan merupakan kata-kata yang dia kenal. Bisa dikatakan teknik dasar ini sangat rumit. Orang awam pasti merasa kepalanya akan meledak ketika melihat informasi ini, seperti halnya seorang siswa sekolah dasar yang mencoba menyelesaikan kalkulus. Kenapa butuh waktu satu tahun? Tidak bisakah saya mempelajarinya dalam sehari? Xiaoping mengedipkan matanya, menunjukkan bahwa dia menganggap persyaratan waktu sangat aneh. Suara itu tiba-tiba menjadi sedikit terdiam. Penduduk asli ini sungguh aneh. Dia ingin mempelajari seni pemandu bintang dalam sehari. Kenapa dia tidak masuk surga? Apakah dia mengira ini semacam teknik? Namun, tetap dijelaskan, seni pemandu bintang adalah teknik yang sangat rumit. Bahkan jika seorang jenius ingin mempelajarinya dengan sukses, tanpa bimbingan, mereka mungkin tidak dapat memulainya dalam tiga tahun. Belum lagi orang biasa, meski dengan bimbingan seorang guru, mereka tidak akan pernah bisa memulai kehidupan ini. Mempelajarinya dalam satu tahun juga merupakan persyaratan yang sangat menuntut. Kecuali Anda adalah monster, akan sulit untuk lulus ujian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan teknik ini sangat luar biasa. Memang benar ini tidak bohong. Ribuan diagram dan penjelasan kata-kata kuno saja sudah cukup untuk membuktikan kompleksitas teknik ini. Orang awam pasti merasa kepalanya akan meledak ketika melihat informasi di atas. Namun di satu sisi, ini juga berarti metode kultivasi ini luar biasa ampuhnya. Sistem, bantu saya memindainya. Berapa banyak poin kebencian yang harus saya keluarkan untuk mempelajari teknik ini? Mata siaping berkedip, dan dia segera mengeluarkan perintah ke sistem kebencian super. Jika menurut metode biasa, tentu akan sulit untuk mempelajari teknik yang sangat rumit ini dengan cepat, tetapi dengan bantuan sistem, akan berbeda. Itu bisa dipelajari dalam sekejap tanpa membuang banyak waktu. Ding dong gelombang. Setelah beberapa saat, sistem segera berkata, tes berhasil. Teknik ini, seni pemandu bintang, tidak tersedia di sistem. Teknik ini sangat berharga dan tak ternilai harganya. Tuan rumah perlu menghabiskan 200 juta poin kebencian untuk mempelajarinya dia. Apa? Siaping terkejut. Dia tahu bahwa di alam cloud, teknik budidaya tingkat raja yang tiada taranya pada dasarnya adalah yang terbaik. Namun, ada teknik budidaya yang bahkan lebih kuat daripada teknik budidaya tingkat raja di dunia, dan itu adalah tingkat suci. Di sana, dia bisa menjadi orang suci. Setelah mempelajarinya, dia bisa menjadi orang suci. Jika muncul di alam cloud, itu akan langsung menyebabkan pertumpahan darah. Banyak raja monster yang akan memperebutkannya dengan gila-gilaan. Mereka tidak segan-segan memulai perang. Ini sebenarnya adalah teknik budidaya Saint-Tierre. Saya akan menjadi kaya. Siaping tidak menyangka bahwa dia akan memenuhi syarat untuk mempelajari teknik tingkat Saint hanya dengan memasuki reruntuhan sekali. Itu luar biasa. Sudah ratusan tahun sejak reruntuhan ke-88 digali, tapi belum ada seorang pun yang bisa mendapatkan teknik tingkat Saint darinya. Namun diperkirakan untuk mengaktifkan penilaian ini juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi. Tak satupun manusia yang datang ke reruntuhan ke-88 sebelumnya dapat memenuhi persyaratan, jadi tentu saja, mereka tidak dapat memicunya. Tidak sampai giliran Siaping dia akhirnya membuka warisan terakhir dari reruntuhan tersebut. Sistem, segera habiskan 200 juta poin kebencian untuk mempelajari seni pemandu bintang ini. Siaping segera berkata, karena ini adalah teknik tingkat Saint, secara alami akan bermanfaat baginya setelah mempelajarinya. Apalagi jika dia ingin meninggalkan reruntuhan, dia harus mempelajari teknik ini. Meskipun biayanya 200 juta poin kebencian, itu tidak berarti apa-apa. Pokoknya, poin kebencian bisa didapat lagi. Tetapi jika teknik Saint level hilang, itu benar-benar hilang. Jika teknik tingkat ini dipertukarkan dalam sistem, dia tidak tahu berapa nilainya. Pertukaran berhasil. Suara sistem keluar, dan pada detik berikutnya, aliran informasi yang luar biasa mengalir ke dalam pikiran Siaping. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, jiwa Siaping tampak muncul di alam semesta tanpa batas, dan dia melihat sosok besar duduk bersila di kehampaan alam semesta. Pihak lain sedang bermeditasi bersila, tubuhnya transparan, dan terdapat peta jalur sirkulasi kigong. Itu seperti gambaran bintang yang sangat besar, dengan planet yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Saat sosok ini bernafas, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan diserap dan memasuki 108 ribu pori-porinya, terus-menerus memperkuat kekuatan tubuhnya. Seolah-olah pada saat ini, sosok ini telah menjelma menjadi bintang besar, penguasa bintang, dan kekuatan bintang di langit digunakan untuknya. Itu terlalu kuat. Siaping merasakan jiwanya bergetar. Dibandingkan dengan sosok ini, binatang buas yang tak tertandingi, binatang pemakan jiwa, bukanlah apa-apa. Tampaknya ini adalah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak alam semesta, mencapai alam suci. Ini adalah alam di mana dia bisa meraih bintang dan bulan. Kekuatan magisnya tidak terbatas dan hampir maha kuasa. Seni pemandu bintang. Merasakan kehebatan sosok ilusi ini, Siaping segera membenamkan dirinya dalam budidaya seni pemandu bintang. Gambar bintang muncul di benaknya, mencerna dan menyerapnya untuk digunakan sendiri. Dengan bantuan sistem, dia memahami teknik tiada taraf ini dengan kecepatan cahaya. Setelah suara mekanis selesai mengucapkan kata-kata ini, sepertinya dia ingin melanjutkan, seolah-olah sudah lama tidak berbicara. Ia masih ingin mengkritik Siaping karena tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya, dan karena bersikap rendah hati. Mampu mempelajari seni pemandu bintang dalam setahun, bahkan jika seseorang adalah seorang jenius di antara para jenius, ingin mempelajari seni pemandu bintang dalam sehari hanyalah sebuah mimpi. Rasanya seperti ingin belajar terbang tanpa tahu cara berjalan. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah seekor burung? Namun, sebelum ia dapat mengucapkan kata-kata ini, ia segera melihat Siaping tiba-tiba duduk bersilah di tanah, bernapas secara berirama, dan ritme yang tidak dapat dijelaskan muncul di udara. 108 ribu pori-pori sepertinya telah terbuka saat ini, seperti kunpeng, menelan dan menggigit. Di langit, kekuatan bintang seakan ditarik oleh gravitasi, jatuh seperti meteor. Berkas cahaya biru jatuh, mendarat di tubuh Siaping. 856. F. Chuck, dia mempelajarinya begitu saja. Melihat situasi ini, suara itu mau tidak mau mengutuk. Meskipun ia telah melihat banyak orang jenius dan monster yang tiada taranya, ia belum pernah melihat orang seperti ini. Seni panduan bintang adalah metode budidaya tingkat Sein atas. Ini sangatlah rumit. Bahkan monster pun tidak akan bisa mempelajarinya bahkan setelah beberapa tahun tanpa bimbingan. Namun, anak ini sungguh menantang surga. Dia hanya melihatnya dengan santai dan benar-benar mempelajarinya dalam sekejap. Ia bahkan mulai bermeditasi, membimbing kekuatan bintang di langit dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Meski baru mempelajarinya, perbedaannya seperti langit dan bumi. Mereka yang telah mempelajarinya dan mereka yang belum mempelajarinya adalah dua hal yang sangat berbeda. Itu seperti perbedaan antara manusia dan gorila. Anak ini monster. Suara itu tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. Telah disiapkan satu tahun bagi anak ini untuk bercocok tanam dan banyak makanan serta air. Sekarang, semua persiapan ini sama sekali tidak berguna. Untungnya, kata-kata itu tidak diucapkan tanpa malu-malu untuk mengajari anak ini agar tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Kalau tidak, dialah yang akan merasa sangat malu. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat ini, Xia Ping sedang bermeditasi bersila dan mengoperasikan Star Guide Art. Ia memejamkan mata dan merasakan tubuhnya hangat, seperti sedang berendam di sumber air panas. Dalam kehampaan, untayan kekuatan bintang menyatu ke dalam tubuhnya, memasuki setiap titik akupuntur dan setiap meridian, memberi nutrisi pada setiap sel di tubuhnya dan terus menguatkan. Berbeda dari esensi matahari, kekuatan bintang ini sangat lembut dan termasuk dalam atribut Yin. Itu memiliki efek menyehatkan kehidupan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Bang! Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan kekuatan agung bintang melonjak. Dalam sekejap, dua titik akupuntur terbuka, meningkatkan energi bumi di tubuhnya secara signifikan. Samar-samar, di titik akupuntur tersebut, kekuatan bintang berkumpul, seolah menjelma menjadi bintang yang hidup di titik akupuntur tersebut. Mereka perlahan berputar, memancarkan kekuatan bintang dan beresonansi dengan tubuhnya. Tubuh siaping memancarkan cahaya biru, seolah-olah ia dikelilingi oleh cahaya bintang yang tak ada habisnya dan bermandikan cahaya bima sakti. Itu sangat sakral, seperti putra bintang-bintang. Sangat kuat. Ketika seni kultivasi ini selesai, siaping membuka matanya, penuh energi. Matanya sepertinya mengandung kekuatan berputar dari bintang-bintang, sangat menakutkan, dengan kekuatan untuk melukai jiwa. Dia bisa merasakan bahwa setelah mengolah seni pemandu bintang, tubuhnya perlahan-lahan diubah oleh kekuatan bintang. Seolah-olah dia telah berubah menjadi tubuh bintang, dan kulitnya sekeras kulit sapi. Faktanya, teknik ini sangat cocok dengan seni abadi yang murni. Yin dan yang menyatu dan saling melengkapi. Pada saat yang sama, sebuah gambaran besar muncul di lautan energinya, di dalamnya terdapat matahari raksasa yang membakar dengan panas tak terbatas yang menerangi alam semesta. Di samping matahari, bulan keperakan muncul. Cahaya bulan memenuhi langit, menghasilkan sinar perak. Itu sangat lembut, seolah-olah menetralkan energi keras matahari. Titik-titik cahaya bintang muncul di sekitar kedua bintang tersebut, seolah lautan ki di wilayah dan tiannya telah berubah menjadi alam semesta tanpa batas, sangat dalam dan tak terduga. Hu! Siaping menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan bintang-bintang mengalir seiring dengan nafasnya, menghirup dan menghembuskan nafas. Kekuatan bintang yang memenuhi seluruh ruangan segera dilahap oleh 108 ribu pori-porinya, berasimilasi ke dalam setiap sel di tubuhnya. Setelah itu, dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih berada di ruang kristal. Dia kemudian melirik komunikatornya dan menemukan bahwa tiga hari tiga malam telah berlalu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan begitu tenggelam dalam kultifasinya sehingga dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Apalagi Siaping tidak merasa lapar sama sekali. Seolah-olah dia telah menyerap sejumlah besar kekuatan bintang dan dipenuhi dengan energi, menutupi kekurangan energi di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak perlu makan atau makan sama sekali. Sepertinya legenda para penggarap kuno yang bisa memasuki kondisi puasa selama pengasingan dan tidak perlu makan apapun mungkin benar. Bolehkah saya bertanya apakah ini termasuk sukses? Siaping membuka matanya dan melihat ke udara. Dia tahu bahwa budidayanya pasti diawasi oleh keberadaan yang tidak diketahui. Apakah dia berhasil? Suara itu tidak bisa berkata-kata saat ini. Ia telah mengamati situasi Siaping selama tiga hari terakhir, tetapi semakin ia mengamati, semakin ia merasa terkejut. Penduduk asli ini terlalu menakutkan. Jelas ini adalah pertama kalinya dia mengembangkan seni pemandu bintang, dan sangat sulit untuk memandu kekuatan bintang di langit. Biasanya, itu akan berakhir dalam dua jam, dan dia tidak akan bisa berkultivasi terlalu lama. Namun, anak ini sebenarnya berkultivasi selama tiga hari tiga malam. Kekuatan bintang-bintang sepertinya jatuh bebas dari kehampaan dan dengan gila-gilaan berasimilasi ke dalam tubuhnya. Bahkan di antara banyak murid jenius dari sekte bintang, ia telah melihat banyak jenius di alam semesta, tetapi ia belum pernah melihat orang aneh seperti itu. Itu terlalu tidak normal. Apakah dia manusia? Hanya bisa dikatakan bahwa anak ini sangat cocok untuk mengembangkan seni pemandu bintang. Tampaknya fisiknya memiliki kecocokan yang kuat dengan kekuatan bintang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah anak kandung dari para bintang. Faktanya, ini juga sangat normal. Siaping memiliki garis keturunan gagak emas neraka. Gagak emas adalah eksistensi yang dikenal sebagai matahari di alam semesta. Itu adalah asal mula kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan penguasa banyak bintang. Meskipun garis keturunan di tubuhnya belum sepenuhnya terbuka, dan dia hanya menyatu dengan sedikit saja, itu sudah cukup untuk membuat afinitasnya dengan kekuatan bintang-bintang mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Bagaimana manusia biasa bisa dibandingkan dengan varian alami seperti ini? Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Selamat kepada penantang. Anda telah berhasil melewati ujian kematian putaran kedua. Silakan ikuti jalan di depan Anda sampai akhir untuk menerima hadiah Anda. Suara itu menekan keterkejutan di hatinya dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya ia sedang melakukan urusan resmi tanpa emosi apapun. Bang! Segera setelah suara itu selesai berbicara, salah satu dinding ruang kristal yang awalnya sangat kokoh segera terbelah, memperlihatkan sebuah terowongan besar. Terowongan ini sangat panjang. Panjangnya sepertinya 5 atau 6 kilometer. Itu gelap gulita tanpa cahaya apapun. Tidak diketahui apa yang ada di ujung terowongan. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Pergi! Xia Ping tidak ragu-ragu dan segera menggunakan kunpeng steps. Seluruh tubuhnya meluncur dan dengan cepat melewati terowongan. Dia tidak sabar untuk menerima hadiah dari relik ini. Segera, dia meninggalkan terowongan dan tiba di ujung. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Di ujung terowongan ada sebuah istana besar dan misterius. Tampaknya ada dunia berbintang tanpa batas di atas kepalanya. Untayan kekuatan bintang berjatuhan. Sungguh luar biasa, seolah-olah dia berada di alam semesta. Tidak ada siapa-siapa. Xia Ping melihat sekeliling. Itu sangat sepi. Sepertinya tidak ada bayangan siapapun. Ledakan. 857. Hah! Tubuh Xia Ping bergetar karena dia melihat sosok itu terkondensasi dari energi cahaya. Yang muncul di hadapannya adalah seseorang bertubuh manusia namun berwajah kucing. Ia memegang tongkat di tangannya dan memiliki janggut putih. Ia mengenakan jubah putih dan memiliki sikap seperti orang bijak. Halo, saya Ai di pangkalan ini. Anda bisa memanggil saya Corin. Corin tersenyum tipis dan memandang Xia Ping di depannya dengan wajah damai. Siapa? Xia Ping tahu bahwa Ai hanyalah sebuah komputer yang beroperasi dengan kecepatan cahaya. Meskipun kekuatan komputasinya sangat kuat dan dapat melakukan simulasi banyak kali kompleks, itu masih merupakan mesin biasa. Komputer yang lebih kuat dari Ai tidak diragukan lagi adalah Ai. Itu adalah mesin super dengan kebijaksanaan dan emosi. Dapat dikatakan bahwa mesin seperti itu pada dasarnya lepas dari konsep permesinan dan lebih mirip dengan kehidupan logam. Kesenjangan antara kedua teknologi ini seperti perbedaan antara masyarakat primitif dan saman nuklir. Bahkan bintang Yan Huang saat ini tidak tahu bagaimana kecerdasan lahir. Mereka tidak dapat memahaminya meskipun kepala mereka patah. Hanya peninggalan yang memiliki teknologi sekuat itu, yang berada di luar imajinasi. Namun tak lama kemudian Xia Ping juga menemukan sesuatu yang aneh. Dia memandang Corin dan bertanya, apakah kamu tahu bahasa Yan Huang Star? Biasanya, setiap tempat memiliki bahasa lokalnya sendiri, dan bahasa di tempat-tempat utama di alam langit juga berbeda. Jika bukan karena munculnya perangkat lunak terjemahan, komunikasi akan sangat sulit. Ini hanya masalah kecil. Corin tersenyum tipis. Pangkalan ini telah mengamati seluruh alam awan selama puluhan ribu tahun. Dari primitif, berkembang, makmur, menurun, dan kemudian memperlambat pemulihan. Saya tahu sejarah tempat ini, lingkungan geografis, adat istiadat, dan adat istiadat seperti dulu. Tanganku. Selain itu, beberapa bahasa asli dapat dianalisis dalam sekejap oleh AI. Kecepatan komputasi AI tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. AI dapat melakukan simulasi lebih dari satu triliun kali dalam sekejap. Dia mati selama puluhan ribu tahun. Xia Ping mendengar informasi yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh Corin. Ia tidak menyangka peninggalan tersebut tidak mati, melainkan masih hidup. Ia diam-diam mengamati seluruh dunia, dan tidak ada yang dapat menemukannya, yang sangat menakutkan. Dengan teknologi super pihak lain, jika mereka ingin menyakiti umat manusia di dunia ini, mereka mungkin akan menghadapi bencana. Jangan takut. Corin sepertinya telah memahami pikiran Xia Ping dan berkata, kamu belum pernah hidup di alam semesta, jadi kamu tidak tahu seberapa luas dan tak terbatasnya alam semesta yang sebenarnya. Ini adalah ruang yang tidak akan pernah bisa dijelajahi oleh kehidupan seumur hidup. Yang disebut alam awan ini hanyalah sebidang tanah di alam semesta yang jumlahnya sebanyak bulu sapi. Terlebih lagi, sumber dayanya sangat buruk sehingga saya tidak tertarik sama sekali. Ibaratnya orang kaya yang terbiasa tinggal di kota yang ramai datang ke desa terpencil. Dia tidak akan memiliki pemikiran khusus tentang tempat ini. Dunia awan adalah sebidang tanah di alam semesta. Xia Ping mengedipkan matanya. Ia berpendapat bahwa alam semesta pada dasarnya terdiri dari planet-planet. Dia tidak menyangka akan ada daratan. Apa yang aneh jika alam semesta memiliki daratan? Corin mencibir, alam semesta begitu besar dan ajaib. Bagaimana orang awam bisa membayangkannya? Tidak hanya terdapat benua yang terbentuk secara alami di alam semesta, yang langitnya bulat dan bumi berbentuk persegi, serta atmosfernya seperti cangkang telur. Ada juga banyak alam rahasia misterius yang luas dan tidak terbatas. Mereka membentuk ruangnya sendiri dan ditekan oleh aturan. Bahkan dengan teknologi canggih sekalipun, sulit untuk memasukinya. Selain itu, bahkan ada benua buatan dan planet buatan dengan diameter lebih dari 10.000 tahun cahaya. Dibandingkan dengan mereka, dunia awan dan planet Yan Huang hanyalah setitik debu. Rasanya Xia Ping sedang membuat keributan. Dia benar-benar penduduk asli. Tanah yang luasnya lebih dari 10.000 tahun cahaya. Xia Ping terdiam. Tidak heran Corin memandang rendah dunia cloud. Dia terbiasa melihat ikan besar dan daging. Bagaimana dia bisa tertarik pada butiran kecil ini? Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Inilah perbedaan pandangan mereka. Seolah-olah orang miskin selalu khawatir Kaisar akan datang dan mencuri tiga kati beras dalam toples beras di rumah. Sungguh konyol. Bagaimana planet Yan Huang dan dunia awan terhubung? Xia Ping sangat penasaran dengan hal ini. Dia merasa ini mungkin salah satu rahasia terbesar planet Yan Huang. Justru karena hubungan lubang cacing itulah planet Yan Huang mengalami perubahan yang mengejutkan. Kebetulan Corin berkata dengan suara yang dalam, ada banyak kebetulan di alam semesta, seperti badai luar angkasa, berbagai bencana magnet, dan sebagainya. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan hal itu akan muncul. Munculnya lubang cacing antara planet Yan Huang dan dunia awan, menghubungkan dua wilayah yang terpisah entah berapa tahun cahaya, hanyalah sebuah kebetulan di alam semesta. Sebenarnya hal semacam ini juga tidak terhitung jumlahnya. Misalnya, beberapa planet memiliki terowongan luar angkasa yang bisa keluar masuk sesuka hati. Ini keajaiban alam semesta dan tidak bisa dijelaskan. Artinya ini hanya kebetulan. Apakah itu kebetulan? Setelah memikirkannya, Siaping tidak lagi memperhatikan hal semacam ini. Itu seperti seseorang yang tiba-tiba memenangkan lotre senilai lima juta dolar. Apakah dia harus memikirkan mengapa pihak lain memenangkan lotre? Itu hanya suatu kebetulan. Dia memandang Corin dan bertanya, Saya lulus uji coba penilaian ini. Bolehkah saya bertanya apa imbalannya? Adakah pesawat luar angkasa yang bisa melintasi alam semesta dan senjata super yang bisa menghancurkan dunia? Siaping sangat bersemangat. Jika dia mendapatkan senjata seperti itu, bukankah dia akan bisa berjalan tanpa hambatan di dunia cloud? Ini hanyalah sebuah masyarakat modern yang menghancurkan masyarakat primitif. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun harus mati. Sudut mulut Corin bergerak-gerak. Penduduk asli ini sangat tidak sopan. Ketika orang lain melihat kesenjangan yang begitu besar, mereka pasti sudah lama terkagum-kagum. Sebaliknya, penduduk asli ini langsung meminta hadiah darinya. Dia berkulit sangat tebal dan sepertinya tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Tentu saja ada senjata seperti itu. Ini bukan apa-apa. Sekte berbintangku adalah kekuatan misterius dan kuat di alam semesta. Kami memiliki senjata yang disebut meriam penghancur bintang. Satu tembakan dapat menghancurkan seluruh dunia awan dan sebuah planet. Corin berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan bangga. Dia sepertinya ingin menikmati tatapan memuja Siaping. Senjata seperti itu pasti akan menakuti penduduk asli ini sampai mati dan membuatnya memujanya. Meriam penghancur bintang. Begitu Siaping mendengar nama ini, matanya berbinar karena senjata ini terdengar sangat kuat. Itu memberinya perasaan tak terkalahkan dan bisa berjalan tanpa hambatan seperti kepiting. Di mana meriam penghancur bintang ini? Siaping langsung bertanya. Uh, baiklah, karena berbagai alasan, itu dihancurkan. Mata Corin berkedip. Sepertinya ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Hancur. 858. Apa yang dimusnahkan? Apakah penduduk asli ini tahu cara berbicara? Corin sangat marah hingga janggutnya meringkuk. Ia merasa penduduk asli ini tidak bisa berbicara, langsung menyodok bagian yang sakitnya. Wajah Corin sangat gelap. Namun, ia juga mengakui, Anda benar, Sekte All Stars memang dalam masalah besar. Orang-orang tidak memiliki hari-hari baik, bunga-bunga tidak memiliki hari-hari merah. Tidak peduli seberapa kuat suatu kekuatan, pada akhirnya akan terjadi. Menolak. Tuanku, Master Sekte Bintang, menyinggung sosok besar yang tak terbayangkan. Akibatnya, dia diburu dan memengaruhi galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, planet-planet dihancurkan, dan hampir seluruh Sekte dimusnahkan. Pada akhirnya, hanya dengan membawa markas rahasia Sekte Bintang ke tempat terpencil dan terpencil ini dia bisa lolos dari bencana terakhir dan tidak sepenuhnya dimusnahkan. Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu, sosok hebat yang tak terbayangkan. Seberapa kuat dia? Sage. Corin berkata dengan suara yang dalam, pihak lain adalah seorang sage yang kejam. Meskipun tuanku, Master Sekte Bintang, juga seorang sage, yang kuat memiliki ahlinya sendiri. Pihak lain tidak diragukan lagi lebih kuat, dan kemampuannya mencapai surga. Pada akhirnya, tuanku tidak bisa melawan dan dipenggal. Siaping mengedipkan matanya, menunjukkan bahwa dia tidak memahami pembagian wilayah seperti itu. Itu benar. Corin mengangguk, menurut kekuatanmu, wajar jika kamu tidak mengerti. Yang disebut alam murid bela diri, artis bela diri, master bela diri, dan grandmaster hanyalah bayi di alam semesta. Dan alam raja sebenarnya disebut alam fana di alam semesta. Alam fana. Siaping terdiam. Dia telah berkultivasi begitu lama dan teliti, namun dia masih belum mencapai alam fana. Dia masih bayi. Kesenjangannya terlalu besar. Alam fana juga dibagi menjadi sembilan alam. Corin melanjutkan, mereka adalah alam rumah ungu, alam pemenuhan, alam kekuatan ilahi, alam pemurnian harta karun, alam api sejati, alam inti emas, alam-alam kembali, alam fase hukum, dan terakhir alam retribusi guntur. Setiap ranah dibagi menjadi tahap awal, tengah, dan akhir. Di alam awan, sebagian besar raja sebenarnya hanya berada di alam istana ungu. Sejumlah kecil raja telah maju ke alam pemenuhan. Yang disebut raja tak terkalahkan sebenarnya hanya berada di alam kekuatan ilahi. Apa? Siaping terkejut. Dia tidak menyangka alam raja akan dibagi menjadi sembilan alam, dan jarak antara masing-masing alam begitu besar. Yang disebut raja tak terkalahkan hanya berada di alam kekuatan ilahi. Tahukah kamu apa itu alam rumah ungu? Corin melirik Siaping. Siaping menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui pembagian kerajaan raja. Informasi semacam itu diklasifikasikan sebagai sangat rahasia, dan sepertinya tidak akan bocor kecuali seseorang mencapai tingkat tertentu. Untuk mencapai rumah ungu, seseorang harus pergi ke rumah ungu. Ini adalah kunci menuju alam raja-raja. Orang pengingin kucing berkata dengan suara rendah, setelah Istana Valet dibuka, energi spiritual dan energi bintang dalam tubuh akan menyatu sepenuhnya, mengaktifkan wilayah otak, dan menyatu dengan tingkat energi yang lebih tinggi lagi, kekuatan sihir. Beberapa seniman bela diri yang perkasa dapat meraih bintang dan bulan, melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan hampir maha kuasa. Ini karena adanya kekuatan magis di tubuh mereka. Itu adalah energi tingkat tinggi di alam semesta. Mata Siaping berbinar, dia memahami kesenjangan besar antara alam raja dan alam master. Itu karena keberadaan King Rilem dan Master Rilem. Energi ini begitu kuat hingga melampaui segalanya. Setelah menyelimuti tubuh, bahkan bom nuklir tidak akan mampu menembus pertahanan Raja Rilem. Bahkan ribuan master tidak dapat mematahkan pertahanannya. Jika mereka bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan, bagaimana mereka bisa melawan kerajaan raja? Jadi ketika Master Rilem menghadapi King Rilem, itu pada dasarnya adalah pembantaian sepihak. Tapi alam istana ungu hanyalah pemula di alam semesta. Mereka seperti pelayan. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Mereka biasanya digunakan sebagai umpan meriam dalam perang. Korin berkata dengan enteng. Serdadu umpan meriam. Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Di alam klaud, alam raja sangat dihormati. Tapi di alam semesta, mereka hanyalah umpan meriam. Setelah mencapai alam pemenuhan, status mereka sedikit lebih tinggi. Mereka dianggap sebagai umpan meriam tingkat menengah. Korin berkata, manusia yang telah mencapai alam pemenuhan telah mencapai puncak kesempurnaan dalam kendali mereka atas alam raja. Mereka dapat menempelkan alam raja ke senjata mereka. Kekuatan serangannya lebih dari sepuluh kali lebih kuat. Dan alam ketuhanan bahkan lebih menakutkan. Manusia pada tingkat ini telah mengembangkan mistik seni bela diri, dan kekuatan mereka telah meningkat lebih dari seratus kali lipat. Perbedaan antara manusia yang telah mengembangkan mistik seni bela diri dan mereka yang belum adalah seperti langit dan bumi. Itulah perbedaan antara lumpur di tanah dan naga di langit. Seseorang yang memadatkan kekuatan ilahi seni bela diri hampir dapat menyapu bersih sekelompok raja di bawah alam kekuatan ilahi. Mereka tidak dapat dikalahkan. Orang seperti itu hampir tidak bisa dianggap sebagai umpan meriam tingkat tinggi di alam semesta. Siaping terdiam. Di alam awan, keberadaannya dikenal sebagai alam raja yang tak terkalahkan. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tapi di mulut orang ini, itu hanyalah umpan meriam tingkat tinggi. Jika mereka mencapai alam pemurnian artefak, maka status mereka akan meningkat secara geometris. Corin berkata dengan suara rendah, karena di dunia ini, mereka sudah dapat menyempurnakan artefak. Artefak yang Anda miliki pada dasarnya disempurnakan oleh ahli tingkat ini. Orang-orang seperti itu dianggap memiliki status tertentu di alam semesta. Mereka berada pada tingkat moderat. Bagaimanapun, mereka dapat memurnikan artefak, sehingga mereka memenuhi syarat untuk menjual harta karun dan melakukan akumulasi primitif. Sempurnakan artefak. Siaping tahu betapa kuatnya artefak itu, melihat seluruh cloud realm, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Bahkan dengan tingkat teknologi saat ini, tidak ada cara untuk menirunya karena ini bukanlah sistem ilmiah. Namun, artefak ajaib dan kuat seperti itu dapat disempurnakan setelah mencapai alam pemurnian artefak. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang-orang di level ini. Coba bayangkan, setelah mencapai alam pemurnian artefak, mereka bisa menyempurnakan artefak sesuka hati. Jika setiap raja di alam awan memilikinya, mereka mungkin bisa dengan mudah menghancurkan gunung seribu iblis. Pakar seperti itu bisa mengubah situasi dalam sekejap. Dia adalah bos besar yang dapat mempengaruhi seluruh cloud realm. Setelah Anda mencapai alam api sejati, Anda memenuhi syarat untuk menjadi seorang Taipan. Anda bisa menjadi kaya dan mempengaruhi perekonomian sebuah planet. Korin melanjutkan, setelah Anda mencapai alam inti emas, Anda bisa menjadi penguasa sebuah planet. Anda dapat membeli dan menjual planet di alam semesta sesuka hati. Anda bisa menjadi penguasa sebuah planet dan mengendalikan miliaran bawahan. Sedangkan untuk alam kembali, Anda bisa menjadi tetua dari sekte besar di alam transendensi. Anda dapat mengendalikan lusinan atau ratusan planet. Anda dapat dianggap sebagai bos besar. Tidak ada yang akan meremehkan Anda dimanapun di alam semesta. Adapun alam retribusi guntur, tidak perlu membicarakannya. Orang-orang pada level ini hanya selangkah lagi untuk melampaui kematian dan menjadi sage sejati. Kekuatan mereka tirani dan tak terduga. Dapat dikatakan bahwa ini adalah orang terkuat di bawah sage. Mereka penting dalam kekuatan apapun. 859. Pikiran Siaping melonjak ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun dia tahu bahwa jalur ilmu bela diri sangat sulit, dia tidak pernah membayangkan bahwa alam raja hanyalah sebuah permulaan. Masih ada sembilan alam lagi, alam istana falet, alam pemenuhan, alam pemurnian ilahi, alam api sejati, alam inti emas, alam asal, alam transendensi, dan alam kesengsaraan terakhir. Terlebih lagi, ini hanya untuk manusia biasa. Di atas manusia adalah orang-orang suci, melampaui kefanaan dan memasuki kesucian. Ini adalah gambaran besar sesungguhnya dari alam semesta, memandang rendah miliaran makhluk hidup dan memperlakukan banyak orang sebagai semut. Dengan satu pikiran, miliaran nyawa dimusnahkan. Alam apakah sage itu? Siaping sangat penasaran dengan hal ini. Alam apakah sage itu? Corin melihat kerinduan Siaping dan segera tersenyum, itu adalah alam yang tak terbayangkan, keberadaan yang tidak setingkat dengan manusia. Pakar semacam ini adalah eksistensi yang dapat mengendalikan bidang bintang. Dengan satu perintah, dia dapat memobilisasi sekte besar yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan banyak negara. Dengan satu telapak tangan, dia dapat menghancurkan armada alam semesta. Meriam penghancur bintang tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal pada orang suci. Saat itu, ketua sekte-sekte bintang segudang kami juga seorang suci. Dia kejam dan tak terkalahkan. Dimanapun kami berada di alam semesta, kami akan dihormati. Tidak ada yang berani memprovokasi sekte bintang segudang kami. Bahkan jumlah orang yang ingin bergabung dengan sekte bintang segudang seperti sekumpulan ikan emas yang menyeberangi sungai. Jika seseorang bukan monster, mustahil untuk bergabung. Jenius karena ingin bergabung dengan miriat starsek. Ia sangat bangga pada dirinya sendiri karena mengingat kejayaan sekte bintang segudang di masa lalu. Itu benar-benar tempat di mana sepuluh ribu negara datang untuk memberi penghormatan. Bahkan seseorang sekuat dia pun bisa mati. Siaping mengangkat alisnya. Semua orang akan mati. Hal yang sama juga terjadi pada para suci. Corin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat itu, guru sombong, tetapi saya tidak menyangka akan selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya. Dia bertemu dengan orang bijak yang lebih kuat, tetapi dia juga mati, dan jiwanya dimusnahkan dalam kehampaan. Bagaimanapun, bahkan para sage pun memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Beberapa hanya dapat menguasai satu zona bintang, sementara beberapa dapat menguasai puluhan ribu zona bintang. Perbedaannya sangat besar. Corin menghela nafas dengan emosi. Dia sedang memikirkan betapa kuatnya sekte bintang segudang pada masa itu, dan master sekte adalah eksistensi yang seperti orang bijak. Dia menutupi langit dengan satu tangan, meraih bintang dan bulan, dan memiliki umur yang tak ada habisnya. Tapi dia tetap mati. Siapa yang membunuhnya? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Corin menggelengkan kepalanya seolah itu adalah topik yang tabu, saya tidak bisa mengatakannya, sage memiliki perasaan yang samar-samar. Jika seseorang di alam semesta menyebut namanya, atau bahkan memiliki niat membunuh, dia akan segera merasakannya. Jika pihak lain sedang bebas dan bosan, dia mungkin akan melakukan perjalanan melalui ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh musuh. Jadi, jika kamu tidak ingin mati, jangan katakan apapun. Ia tidak ingin menyebutkan nama orang suci itu. Jika ia, ia akan mati. Terlebih lagi, dengan kekuatan Siaping, dia lebih buruk dari umpan meriam, jadi tidak ada gunanya mengetahuinya. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Siaping memandang Corin. Balas dendam asku. Itu orang suci. Bagaimana dia bisa membalas dendam? Ada miliaran planet di seluruh Starfield, dan hanya satu yang memenuhi syarat untuk melahirkan orang seperti itu. Apakah menurut Anda sage begitu mudah dibunuh? Terlebih lagi, fakta bahwa pihak lain dapat membunuh seorang sage bahkan lebih mengerikan. Corin dengan nada menghina berkata, Sebenarnya, pada saat itu, guru juga sedikit salah. Dia melihat pihak lain memiliki senjata ajaib yang kuat, Jadi dia ingin membunuhnya dan merebut harta karun itu. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya. Pria yang tangguh, dan akibatnya, dia malah terbunuh. Jadi, seseorang harus rendah hati, aman dan mantap, dan jangan seenaknya memancing masalah. Dengan begitu, kamu bisa panjang umur dan bahagia. Memprovokasi masalah di mana-mana pasti karena tidak ingin cepat mati. Kalau sering berdiri di tepi sungai, bagaimana bisa sepatumu tidak basah? Corin dengan sabar dan sabar mengajari Siaping beberapa pengalaman hidup, berharap Siaping akan menjadi orang yang rendah hati di masa depan. Jika dia menemukan sesuatu, dia akan segera menjadi kura-kura pengecut. Jika dia tidak bisa menimbulkan masalah, dia tidak akan menimbulkan masalah. Hanya dengan cara ini dia bisa berumur panjang dan tidak mengikuti jejak gurunya. Ya, 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 Corin benar. Saya akan mengingatnya. Di masa depan, saya pasti akan bersikap rendah hati dan berperilaku dengan ekor di antara kedua kaki saya. Siaping menganggupkan kepalanya seperti menumbuk bawang putih. Dia tampak seperti telah menerima pendidikan yang bagus, seolah-olah dia telah mendapat pencerahan. Corin sangat puas. Tampaknya murid terakhir dari Sekte Bintang Segudang ini masih bisa diselamatkan. Dia tahu bagaimana menerima pelajaran dengan rendah hati dan bersikap rendah hati. Di masa depan, dia akan mampu bertahan dengan baik di alam semesta. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong itu. Anda telah lulus ujian dari Sekte Banyak Bintang dan telah menjadi anggota dari Sekte Banyak Bintang. Anda juga satu-satunya penerus dari Sekte Banyak Bintang. Di masa depan, ingatlah untuk meneruskan banyaknya Sekte Berbintang dan ciptakan kembali kejayaannya. Sekarang, saya akan memberi Anda beberapa hadiah karena lulus uji coba. Corin melambaikan tangannya, dan tiga benda segera muncul di udara. Salah satunya adalah jubah hitam pekat, satu lagi adalah tanda perintah yang diukir dengan bintang, dan yang terakhir adalah cincin perak putih. Ini adalah pakaian pelindung universal. Corin menunjuk pada hal-hal ini, Anda bisa memakainya, dan Anda bisa bertahan hidup di ruang hampa sesuka hati. Ini menyerap energi alam semesta dan menciptakan udara di dalam jubah. Mengenakan pakaian pelindung universal ini, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari semua jenis planet dengan lingkungan yang keras. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Setelah memakainya, Anda dapat berdiri diam di tempat yang sama. Saya memperkirakan bahkan seniman bela diri alam rumah ungu akan merasa sangat sulit untuk membunuh Anda. Awalnya, saya bisa memberi Anda pakaian pelindung yang lebih canggih, tetapi agar Anda merasakan sedikit krisis, saya hanya akan memberi Anda pakaian pelindung tingkat ini. Siaping mengulurkan tangan dan mengambilnya, dan segera memakainya. Pakaian pelindung ini hampir seringan bulu, hampir tanpa perasaan apapun. Apalagi sesuai suasana hatinya, bisa berubah menjadi berbagai warna dan gaya sesuka hati, dan juga bisa mencuci pakaian secara otomatis. Bisa dibilang dengan memakai universal protective suite ini, tidak masalah jika tidak memiliki pakaian lain. Korin juga, ini adalah token perintah sekte bintang segudang. Dengan token perintah ini, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pangkalan ini. Ini juga mewakili identitas pemimpin sekte-sekte bintang segudang. Tentu saja, sekarang sekte bintang segudang telah menjadi dihancurkan, token perintah ini sebenarnya hanya memiliki magna simbolis. Korin melanjutkan, juga, cincin putih keperakan ini, ini adalah perangkat komunikasi semesta. Ini adalah otak cerdas tingkat tinggi. Biasanya, saya tinggal di otak cerdas ini. Otak cerdas tingkat tinggi. Siaping melihat cincin putih keperakan itu dan terkejut. Apakah ini komputer super yang jauh lebih maju dari manusia saat ini? Sungguh menakjubkan. Dia mengambil cincin perak putih dan memasangkannya di jarinya. Otak cerdas ini memiliki banyak kemampuan. Ia dapat menerjemahkan hampir semua bahasa di alam semesta, sehingga Anda tidak perlu repot mengetahui bahasa alam semesta. Korin menjelaskan, ia juga telah mengunduh banyak peta bintang. Jika di kemudian hari Anda melakukan perjalanan luar angkasa dan tidak memiliki peta bintang, akan sangat mudah tersesat di alam semesta dan tidak dapat kembali ke sana. Dunia manusia dalam kehidupan ini. Tentu saja, hal terpenting tentang otak cerdas ini adalah dapat masuk ke jaringan virtual semesta. Apa? 860. Bagaimana cara menggunakannya? Siaping memandang cincin perak itu dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanyalah sebuah cincin dan bukan komputer. Bahkan jika orang biasa menemukannya, mereka mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Ini adalah air tingkat tinggi, mirip dengan harta karun, terikat dengan jiwa. Immortal Chet berkata, di alam semesta, pupil bisa dipalsukan, sidik jari bisa dipalsukan, tapi jiwa tidak bisa dipalsukan. Jadi, menggunakan jiwa untuk mengikat air, kecuali pemiliknya memberi perintah, tidak ada yang bisa melepaskan kendalinya. Luar biasa! Siaping berseru kagum. Kekuatan spiritualnya segera meresap ke dalamnya, dan dia segera merasakan jejak energi jiwanya memasuki ruang cincin perak. Dari jiwa manusia terdeteksi, Siaping, apakah Anda ingin mengikat air dan mengonfirmasi sebagai urutan pertama? Segera, suara mekanis terdengar di benak Siaping. Ya, ikat. Siaping tidak ragu-ragu dan langsung terikat. Oke, konfirmasikan urutan pertama air, Siaping, memiliki otoritas air tertinggi, dan memiliki hak tertinggi untuk menjelaskan semua aturan air. Suara mekanis terdengar. Hati Siaping tergerak, dia merasa memiliki hubungan dekat dengan air, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Bahkan jika dia mau, dia bisa mengubah cincin itu menjadi berbagai bentuk, dan cincin itu bisa jadi tidak terlihat, tidak ditemukan oleh orang lain. Kekuatan spiritualnya bahkan merasakan ruang kehampaan, seolah-olah dia menginginkannya, dia bisa memasuki ruang kehampaan yang misterius itu. Host Siaping, sinyal terdeteksi, apakah Anda ingin terhubung ke jaringan virtual universe sekarang? Kata Ai. Terhubung ke jaringan virtual universe. Mata Siaping berbinar. Tentu saja, dia harus terhubung. Dia sangat penasaran dengan alam semesta. Dia menahan kegembiraannya dan berkata dengan suara yang dalam, segera sambungkan. Ding gelombang. Segera, dia merasakan dunia berputar, dan jiwanya seolah tersedot ke dalam lubang hitam. Detik berikutnya, dia muncul di tempat lain. Ini ruang virtualnya. Siaping berkedip dan menemukan bahwa dia telah meninggalkan dasar reruntuhan dan tiba di aula misterius. Di mana-mana terbuat dari batu putih, mengeluarkan fluktuasi yang aneh. Dinding di sekelilingnya diukir dengan banyak rasa sti misterius. Tak terduga, tapi tidak ada apa-apa di sekitarnya, hanya aula kosong. Dia merasa itu sangat ajaib. Dia jelas berada di dasar reruntuhan, tetapi dalam sekejap, dia tiba di sini. Sangat nyata. Siaping mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan berlimpah di tubuhnya. Ini jelas hanya gambar virtual, tapi hampir sama dengan orang sungguhan. Setiap inci kekuatan bisa meledak, disimulasikan dengan sempurna. Dong. Dia meninju seperti gajah biadab yang menginjak-injak tanah, membombardir tembok di sekitarnya, menciptakan suara yang keras. Namun temboknya tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, tinju Siaping mati rasa karena shock, dan sedikit darah hampir mengalir keluar. Sakit. Rasanya nyata sekali. Siaping terkejut. Apakah ini benar-benar hanya jaringan virtual? Bahkan sensasi rasa sakit pun bisa disimulasikan dengan begitu realistis. Sungguh luar biasa. Tentu saja ini nyata. Ini bukan ruang virtual biasa, juga bukan proyeksi virtual sederhana. Dengan suara swash, seekor anak kucing mini segera muncul di depan Siaping dan melompat ke bahunya dengan ringan. Siaping sangat penasaran, dia dapat melihat bahwa anak kucing ini jelas-jelas adalah Korin. Untuk kehidupan berakal seperti ini bisa berubah menjadi bentuk apapun yang diinginkannya, tergantung mood dari kehidupan berakal tersebut. Apa maksudmu? Siaping bertanya. Korin mengelus janggutnya yang beruban dan berkata, jaringan virtual semesta ini adalah jaringan super virtual yang diciptakan oleh para suci dari ras mekanik, yang telah menguasai teknologi tercanggih di alam semesta, dengan menyatukan banyak orang suci yang tak terkalahkan. Sinyalnya hampir dapat menutupi seluruh dunia, seluruh alam semesta. Selama seseorang memiliki komunikator, mereka dapat menerima sinyal di setiap sudut alam semesta. Tentu saja, ada beberapa tempat misterius, atau tempat berbahaya di mana bahkan orang suci pun bisa jatuh, di mana tidak ada cara untuk menerima sinyal tersebut. Jaringan virtual semacam ini bukanlah proyeksi sederhana, tetapi proyeksi jiwa, proyeksi spiritual. Ini sepenuhnya mensimulasikan keadaan fisik pengguna. Proyeksi ini juga memiliki sensasi sakit, penglihatan, rasa, dan sensasi lainnya pada tubuh asli, hampir sama dengan orang sungguhan. Jadi, jangan sembarangan. Jika kamu mati di jaringan virtual, meskipun tubuhmu tidak mati, jiwamu akan rusak, dan kamu tidak akan bisa masuk ke jaringan virtual lagi selama sebulan. Ini memperingatkan siaping untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mati di jaringan virtual bukannya tanpa konsekuensi, justru akan mengakibatkan kerusakan jiwa. Siaping menggigil. Tampaknya jaringan virtual ini tidak 100% aman. Mendengarkan peringatan Korin, diperkirakan masih ada orang yang meninggal di jaringan virtual besar tersebut. Tempat apa ini? Siaping melihat sekeliling. Korin berkata, ini adalah pintu masuk jaringan virtual semesta. Lorong masuk. Siaping bingung. Iya, ini adalah aula masuk, tempat dimulainya jaringan virtual. Korin menjelaskan, dari tempat ini, Anda dapat memilih untuk memasuki banyak ruang virtual, seperti ruang hiburan, terdapat berbagai macam film dan karya TV untuk ditonton, Anda dapat berinteraksi dengan karakter virtual, dan juga terdapat berbagai macam alam semesta. Permainan yang bisa kamu mainkan. Di ruang belajar, Anda bisa mempelajari segala macam ilmu dan teknologi bela diri tingkat lanjut. Tentu saja ilmu ini tidak gratis, Anda membutuhkan koin alam semesta. Selain itu, ada ruang sosial, ruang pertarungan, dan lain sebagainya. Jika ingin pergi ke suatu tempat, Anda bisa berteleportasi ke sana dari aula masuk ini. Cepat sekali. Ia melambaikan tangannya, dan segera seluruh aula mengalami perubahan yang mengejutkan. Pintu luar angkasa muncul, memancarkan sinar cahaya putih, dengan tulisan, ruang, tertulis di atasnya. Kata-kata ini menggunakan bahasa universal. Siaping secara alami tidak memahaminya, tetapi I menerjemahkannya ke dalam bahasa yang huang star. Tentu saja, untuk universe virtual network, yang terpenting adalah ruang seni bela diri. Korin berkata dengan suara yang dalam. Siaping tidak berbicara dan mendengarkan dengan tenang. Ruang seni bela diri adalah salah satu penemuan terbesar dari jaringan virtual. Hal ini telah membuat perkembangan seni bela diri umat manusia meningkat secara geometris, dan orang bijak terus bermunculan. Ini juga menjadi landasan umat manusia untuk menjadi ras puncak dari alam semesta. Korin menghela nafas dengan emosi, di ruang seni bela diri ini, waktu sepuluh kali lebih lama daripada dunia luar. Dapat dikatakan bahwa di tempat ini, Anda dapat menggunakan sepuluh kali lipat waktu untuk berlatih seni bela diri. Terlebih lagi, proyeksi spiritual adalah latihan di ruang seni bela diri, terus diasah, dan setelah kembali ke dunia nyata, semua pengalaman seni bela diri akan diumpankan kembali ke tubuh, terus berubah, seolah-olah tubuh asli sedang berlatih di sini. Justru karena itulah umat manusia terus-menerus melahirkan ahli-ahli yang kuat, dan produksi masal tidak ada habisnya.